Para lembaga bantuan hukum Padang berharap kasus kematian Afif Maulana, pelajar SMP yang meninggal dengan kondisi tidak wajar, diambil alih oleh Mabes Porri. Sementara polisi tengah mencari orang yang memviralkan dengan menyebut korban meninggal diduga disiksa anggotanya. Kasus kematian Afif Maulana, seorang remaja yang ditemukan meninggal di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, masih menjisakan tanda tanya. Lembaga bantuan hukum LBH Padang, selaku kuasa hukum pihak keluarga Afif, menolak keterangan Kapolda Sumbar, Irjen Soeharyono, yang menyebut Afif lompat dari jembatan saat penertiban aksi tawuran yang dilakukan personel Sabara Polda Sumbar, Minggu 9 Juni 2024, Dinihari. Berdasarkan temuan di lapangan, LBH Padang menduga korban mendapatkan tindakan kekerasan dan penyiksaan oleh petugas pada malam kejadian. Kuasa hukum pun meminta penanganan kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Sumbar. Situasi ini tidak menguntungkan bagi keadilan korban. Dan kami berharap ada atensi dari Kapolri. Kalau bisa Kapolri, tolong ambil kasus ini. Karena kami jujur tidak percaya kasus ini ditangani dengan baik oleh Polres ataupun Polda Sumbar. Saya justru sangat kaget kemarin ketika Polda Sumbar yang langsung ambil alih konfres di Polresa Padang dan kemudian mengeluarkan statement trial presi itu. Mabes Polri sebut, kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota polisi di Padang terhadap anak berusia 13 tahun hingga kini masih ditangani oleh Polda Sumbar Barat. Sementara itu, LBH juga menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Alih-alih mempercepat pengusutan kasus kematian Afif, polisi justru mencari orang yang memviralkan informasi tentang almarhum yang meninggal diduga akibat disiksa polisi. Kepolda Sumbar, Irjan Suharyono menyebut informasi terkait kasus ini menyebar luas di media sosial tanpa bukti yang cukup. Kepolda menegaskan akan mengawal dan bertanggung jawab penuh dengan pengusutan kasus tewasnya korban. Dari Polda juga tidak tinggal diam. Diri Intelkam sudah jalan, Diri Krim Um Krim Suh sudah jalan. Untuk mencari siapa yang memviralkan itu, memeriksa itu, dia akan kita ambil, kita periksa, dia harus testimoni. Apakah kamu benar melihat, kamu kok ngomong begitu? Kamu kan sudah trial by the press. Sudah menyampaikan di press sebelum fakta yang sebenarnya, ada faktanya yang sebenarnya itu cukup bukti atau tidak, atau kamu hanya asumsi, atau hanya ngarang-ngarang. Ini yang dirugikan sebenarnya kan institusi Polri. Andai kata nanti ditemukan nofum atau bukti baru yang kemudian ada hukum anggota yang bertindak sesuatu yang tidak sesuai SOP, ya pasti kita juga akan menegakkan hukum anggota kami yang menyimpang dari SOP itu. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Pagi, mendorong Polda Sumbar agar melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada dugaan penganiayaan yang dilakukan anggotanya. Ini apakah sudah dipisum atau belum? Jadikan nanti ini kami Kompolnas tentu mendorong Polda Sumbar agar peristiwa ini diselidiki. Diselidiki, dilakukan penyelidikan, kemudian penyelidikan, dicari apakah memang ada peristiwa pidana, apakah ini diduga penganiayaan, atau lebih jauh lagi tentu ini diselidiki, apakah memang itu sudah jelas, nantinya tentu dicari siapa terduga pelakunya. Upaya lain yang dilakukan kuasa hukum korban adalah mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta. Mereka berharap Komnas HAM dapat membantu mengusut kasus tewasnya Afif pada 9 Juni lalu. akan ada indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi kepada korban yang sudah meninggal, maupun korban lain yang menjadi kemungkinan terlapor ya, ataupun menjadi korban yang didampingi nanti oleh penasehat hukum, di mana mereka mendapatkan kekerasan dari oknum tersebut. Nah, sehingga kami melihat upaya pencegahan dengan indikasi adanya tawuran yang belum terbukti tersebut, itu sudah jauh dari kewenangan kepolisian tersebut bila dilakukan dengan kekerasan. Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah pihak keluarga Afif Maulana yang meyakini korban meninggal bukan karena melompat dari jembatan. Karena ada beberapa luka lebam yang ditemukan pada tubuh korban dan keterangan beberapa orang saksi di lokasi saat korban diamankan polisi. Saat itu, Afif disebut dia niyaya saat ditangkap karena terlibat tawuran. Tim Liputan, Kompas TV